Intro Well hola people, konnichiwa Back again bersama si Elvin di channelnya aku, Detek Dan di video kali ini Akhirnya kita nge-review HP lagi Jadi saya targetin sebulan sekali atau dua kali nge-review HP Karena akhir-akhir ini Rakit PC udah mulai sepi ya Jadi kita mungkin mulai beralih ke smartphone Atau ke laptop gitu ya Biar lebih colorful gitu lah Konten reviewnya Dan mungkin kalian bertanya-tanya Itu udah basi buat ya Ada salah satu brand yang dia itu memproduksi AC, kulkas, TV Terus ada mesin cuci juga Pokoknya barang elektronik rumah tangga Dan itu adalah brand Sharp Ternyata Sharp itu juga bikin HP Mungkin kalian ngira ini HP limbah Jepang ya Bener banget ini HP dari Jepang Yaitu Dokomo Siapa yang gak tau Dokomo ya Dan yang saya pegang ini adalah unit Sharp Aquos R3 Dan di beberapa komentar review HP di channel kita Itu banyak yang komplain ya Bukan komplain sih Bukan banyak juga sih ya Ada beberapa orang lah yang Ngapain nge-review HP yang bukan resmi gitu loh Ngapain nge-rekomendasiin Saya bukan nge-rekomendasiin ya Saya cuma nge-review HPnya Kalau menurut saya ini worth it Ya tergantung dari kalian Kan kalian yang punya duit Kalau kalian mau beli ya tinggal beli Nggak mau ya yaudah gitu loh Maksudnya kan nge-review buat tau performa HP ini tuh Di tahun segini itu performa masih oke gak gitu Yap ini adalah Sharp Aquos R3 ya HP mantan flagship atau ex-flagship tahun 2019 Yang pake Snapdragon 855 Karena memang saya pribadi lebih tertarik nge-review HP mantan flagship Karena masih punya performa yang mantap Dan harganya itu loh Murah banget gitu Ini aku dapetin di harga 1,7 juta Mungkin kalo di marketplace kayak Toko Ijo atau Toko Oren Ini sekitar 2 juta pas ya Tapi kalo kalian pinter-pinter nyarinya di Facebook marketplace Atau forum jual beli di Facebook Ini kalian bisa dapetin di angka 1,7-1,8 juta lah Tapi ya batangan Dokomo juga Ya tergantung dari kalian Kalian punya duit berapa Mau beli HP baru atau mau beli HP bekas Terserah kalian Itu kan kendali dari kalian Saya mah cuma nge-review doang oke Dan yap langsung aja kita bahas Ini dia Sharp Aquos R3 di tahun 2022 Dari segi desain Saya langsung skeptis kalo nih HP tuh eks-flexhip Di pasar Indonesia Cuma tersedia satu warna yaitu hitam Tapi yang versi Dokomo ini Ada yang warna merah cabai bre Tapi yang merah ini malah keliatan kurang elegen nge-si Padahal backdoor-nya pake bahan kaca Tapi berasa plastik banget bre Terus tampilan layarnya Pada modul kamera selfie Masih pake desain dot drop Yang menurutku pribadi Gak bisa diterima buat kelasan HP flagship Terus di sisi bawahnya Tiba-tiba ada fingerprint dong Menganeh banget nge-si Apa susahnya sih Taruh fingerprint di sisi frame Ataupun di sisi backdoor-nya Dan karena dua hal tadi Bikin rasio screen to body HP ini Cuma 81% aja bre Ini fingerprint bukan berfungsi Sebagai tombol layaknya di iPhone bre Jadi fungsinya cuma fingerprint doang Aneh bet aneh kan Kenapa gak dibikin tombol juga gitu Kayak di tombol home-nya Samsung Galaxy S-series BTW Layar HP ini berukuran 6,2 inci Dengan resolusi 2K 312 x 1440p Panel yang dipake adalah Panel garapan shard sendiri Yaitu EXO IPS LCD Yang punya 120hz refresh rate Dan udah support HDR10 Secara dilapis Corning Gorilla Glass 5 Jarang-jarang nih ya Flexhip 2014 udah dikasih 120hz refresh rate Soal spesifikasinya Ini baru beneran HP EX Flexhip Chipset yang dipake adalah Snapdragon 855 Dengan 8 core hybrid Opsi RAM dan storage-nya cuma ada satu Yaitu 6GB RAM Dan 128GB internal storage Yang bisa diperluas pake microSD Atau 512GB Sayangnya nih Operation System yang dipake Cuma mentok di Android 10 aja Sebagai gambaran performanya Saya udah tes by smart sintetis Pake Antutu versi 9 Buat konsistensinya cukup stabil Cenderung meningkat loh brek Kita uji 3x loop Dan dapet overall score Di sekitaran 508.000 poinan Sebagai pembanding Disini ada Samsung Galaxy S10 Plus Samsung Galaxy A52s 5G Dan Mi 8 Explorer Edition Ternyata score Aquos R3 Cuma kalah dari A52s 5G Yang kemarin kita udah pernah review Yang emang udah pake chipset mid-range terbaru Yaitu Snapdragon 778G 5G Itu pun selisihnya kecil banget kok Cuma 1,8% aja Terus kita juga ada pengetesan single core Dan multi core Pake software Geekbench 5 Hasilnya Sharp Aquos R3 Punya single core yang paling rendah Tapi buat multi core-nya Mengungguli si ya Samsung Galaxy S10 Plus loh Buat benchmark GPU Andreno 640-nya Kita pake 3D Mark Di 2 pengetesan Ada Wildlife Extreme Yang hasilnya mampu mengalahkan Andreno 642L Milik A52s Tapi di pengetesan Slingshot Extreme Andreno 640-nya Aquos R3 Tertinggal 8% Jika dibandingkan dengan Andreno 642L Dari A52s 5G Dan itu dia untuk Benchmark sintetisnya ya Kita ada ngetes Lumayan banyak juga Untuk benchmark sintetis Buat ngeliat perbandingan Dengan hape yang udah pernah kita review Dan sekarang kita coba Untuk benchmark gamingnya Once upon a time We were both happy Everything was fine Then suddenly it leaked I'm down 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 Angle points are under fire Angle points are under fire I got a shot A attack with Ami Terima kasih telah menonton! 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 yang pakai kondisi jack ini masih bisa dan iya minus itu aja sih kamera performa Oke kamera enggak banget lahirnya 120hz baterainya juga nggak begitu boros dan ya mungkin kalian bisa pertimbangkan HP Sharp Aquos R3 ya walaupun ini dokomo tergantung balik lagi dari kalian duit-duit punya kalian yang penting udah review ya minusnya tadi udah kasih tahu dan memang kalau dokomo itu minusnya banyak aplikasi bawaan ya tapi udah aku hapus pakai aplikasi di PC ya jadi aplikasi bawahnya pada udah hilang semua gitu dan udah mulai lega lagi tuh kan gimana kalian mengenai Sharp Aquos R3 ini soalnya udah banyak yang review dan memang komplainnya di segi kamera doang performanya oke banget like video ini kalau kalian suka dislike kalau saya jelek dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang orang-orang kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini selvihan slacos di channel ini ucapkan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya bye bye oh iya ini HP mau kujual mungkin kalian bisa cek linknya di deskripsi oke ngantuk bos sub indo by broth3rmax